Al-Fatihah Al-Fatihah Karena agama ini agama ilmu Agama dalil Al-Quran dan Al-Hadis Ada perintah Ada larangan Apakah dia mempunyai ilmunya Tentang setiap menjalankan perintah Dan setiap meninggalkan larangan Atau hanya karena ikut-ikutan Yang diistilahkan dengan taklit Membebek Membeo Jadi jamaah Al-ilmu qabla al-qawul wal-amal Itu prinsip Ahlus sunnah wal-jamaah Ya Ilmu itu harus lebih dahulu Sebelum kita Berucap Berkata-kata Dan beramal Allah subhanahu wa ta'ala Yang Memerintahkan kita Ini sisi pendadilan Dari ucapan tadi Di ayat ini Surat Muhammad Ayat 19 Allah mendahulukan Berilmu Sebelum berucap Dan beramal Bahkan kata Allah Wala taqfu ma laisa lakabahi ilmun Ya Jangan kamu mengikuti sesuatu Yang kamu gak punya ilmu Tentangnya Nah jadi kita minta Hidayah yang namanya Hidayah tu'ilm Hidayah berupa ilmu Yang bersumber dari Al-Quran Dan hadith Apakah kita sudah Mempunyai ilmu Pada semua yang kita lakukan Dan semua yang kita tinggalkan Melakukan apa yang dicintai Dan dirudui oleh Allah Berdasarkan ilmu Begitu juga ketika Meninggalkan hal-hal yang Dibenci dan dimurkai oleh Allah Juga berdasarkan ilmu Wudu saja Kita berwudu Taukah anda Ilmu tentang wudu Perintah berwudu Apa ilmunya Dari Al-Quran Misalnya Ada Saya tahu ilmunya Tapi gak hafal ayatnya Yaitu Al-Ma'idah ayat 6 Wah itu masih mending Baik Iya Mulai dari tata cara wudu Dia lakukan Kenapa harus begini Karena dia sudah baca Petunjuknya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu Makanya minta hidayah Karena kita butuh ilmu Pada setiap yang kita lakukan Dan yang kita tinggalkan Dan nilai ibadah Seseorang Yang didasari Dengan ilmu Tidak sama Dengan orang Yang beribadah Tanpa didasari Dengan ilmu Ya Berbeda Kata Allah Apakah sama Orang yang berilmu Dengan yang tidak berilmu Jawabannya Udah jelas Gak sama lah Pasti berbeda Begitu Ini yang pertama Ya Kalau ilmu seseorang Dalam menjalankan perintah Dan meninggalkan Narangan ini berkurang Akan berkurang pula Hidayah Sesuai dengan kadarnya Sehingga dia selalu Minta hidayah Yang berupa ilmu Agar apa yang dia lakukan Dan apa yang dia tinggalkan Semuanya Berdasarkan ilmu Begitu ya Masya Allah Berarti ini Belajar Ya Sumber kebaikan Menuntut ilmu Sumber keberuntungan Menuntut ilmu Alhamdulillah Di zaman sekarang Banyak kemudahan Fasilitas yang Allah berikan Agar kita menambah Ilmu agama ini Jadi jangan minta Hidayah Minta hidayah Ihdina syarat Al-mustaqim Setiap aktivitas Setiap acara Diawali dengan Ihdina syarat Al-mustaqim Tapi gak ngerti Apa yang dia pinta Majlis ta'lim Ada di hadapannya Tapi malas Untuk menghadirinya Ya Ceramah-ceramah Agama Bertebaran Tapi dia malas Untuk mendengarkannya Dia lebih cenderung Untuk mendengarkan Hal yang sia-sia Nah ini Kalau minta Harusnya ada usaha Iya kan Kalau minta sesuatu Harus diiringi dengan usaha Anda minta kesembuhan Dari penyakit Diiringi dengan usaha Berobat Anda minta rezeki Anda iringi dengan usaha Bekerja Tapi kenapa Giliran minta hidayah Tidak diiringi dengan Usaha untuk belajar Menuntut ilmu Iya Padahal ilmu itu Cakupannya sangat luas Bagai kenapa Lautan yang sangat dalam Kalau seseorang Sejak lahir Sampai akhir hayatnya Disibukan dengan menuntut ilmu Tidak mungkin dia bisa Menguasai ilmu Dari seluruh bidangnya Begitu Iya Makanya minta hidayah Alasannya begitu Karena kita tidak akan Dapat menguasai ilmu Dari seluruh sisinya Tapi paling tidak Kita mengetahui ilmu Dari setiap yang kita amalkan Dan dari setiap yang kita tinggalkan Bukan karena faktor ikut-ikutan Iya Karena Nabi SAW Mengabarkan ada orang ditanya di dalam kubur Marram buka Wa madinuka Wa man nabiyuka Pertanyaannya sama Siapa Rabmu Apa agamamu Siapa nabimu Tapi dia tidak bisa jawab Hah? Hah? Tidak adri Saya tidak tahu Apa alasannya? Sebabnya kenapa dia tidak bisa jawab? Samitunna sayakuduna syai'an fakultuhu Lihat Karena dia taklit dalam menjalankan agamanya Saya hanya mendengar orang bilang begini Bilang begitu Mengamalkan ini Mengamalkan itu Ya saya cuma ikut-ikutan Iya Berarti taklit dalam menjalankan agama Menjadi sebab Seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan Mungkarnakir yang disebut dengan fitnah kubur Ya? Hada firaqun mustqim Mustqim Terima kasih.